Kita ke informasi yang pertama, Pemirsa Tim Gabungan Kementerian Hukum dan HAM merazia sejumlah ruang sel tahanan yang dihuni oleh warga binaan di Rutan Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa 21 Agustus malam. Dalam penggeledahan yang dilakukan, petugas mendapati sejata tajam dan 4 buah ponsel. Pemirsa Tim Gabungan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil, Kalimantan Tengah bersama TNI Polri serta Badan Narkotika Nasional melakukan razia mendadak di Rutan Kelas 2A Jalan Ciligriwud, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa malam. Razia dilakukan petugas dengan menggeledah sejumlah ruang sel tahanan yang selama ini dihuni oleh warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman tahanan atas sejumlah kasus kejahatan. Seluruh ruangan sudut sel hingga lemari pakaian diperiksa petugas dengan teliti dan dari hasil penggeledahan petugas gabungan menemukan sejata tajam berupa kater serta alat komunikasi yakni 4 buah ponsel yang sudah lama, gunting hingga kabel cest handphone. Selain merazia di dalam ruang sel tahanan, petugas juga melakukan pemeriksaan urin satu persatu para warga binaan namun hasilnya belum ditemukan urin yang positif mengandung narkoba. Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham Kalimantatengah Trisabtono Sambuji menjelaskan kegiatan razia digelar dalam rangka hari pengayuman kaligus dibarangi dalam rangka hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Atas temuan senjata tajam serta ponsel dalam razia tersebut, pihaknya akan melakukan pendalaman. Kita mengadakan razia bersama di rutan Palangka Raya. Ditemukan senjata tajam ada yang mengaktif kecil, tidak besar-besar, yang ada alat komunikasi, ada yang sudah jelek, ada berapa? Empat lah kalau nggak salah. Dari 9 isi berapa? 9 ratusan yang selanjutnya lebih, ya diketemukan ini masih yang kita terus jalani. Rencananya, razia serupa akan kembali dilakukan secara mendadak dan parang bukti hasil razia kemudian dibawa petugas untuk segera dimusnahkan. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.